Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai mata kuliah pengenalan biologi lapangan. Jadi mata kuliah biologi lapangan ini, aspek pentingnya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan pergiatan biologi lapangan dengan baik. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita melakukan prosedur. Prosedur-prosedur kegiatan lapangan dengan baik. Di lapangan, bisa disaksikan di sini, di filenya. Di lapangan itu, hal yang paling penting sebenarnya adalah kita melakukan observasi lapangan. Kemudian melakukan interpretasi singkapan, membuat catatan, menggambar. Singkapannya, mendokumentasikannya, mengukur strike dan dip-nya, mengukur kedudukan lainnya. Misalkan ada struktur-struktur garis. Memperoleh, mengumpulkan fosil, mengumpulkan sampel batuan. Ini hal penting. Dan hal yang paling penting kadangkala adalah mahasiswa itu seringkali tidak memahami bahwa kita ke lapangan itu adalah upaya melakukan pembuktian. Jadi kita ke lapangan itu adalah upaya melakukan pembuktian. Persoalannya, terkadang mahasiswa itu bagi pemula ke lapangan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di lapangan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di lapangan. Jadi kalau kita mendapatkan batuan di pinggir jalan, kalau kita lihat, oh sudah tersingkap. Kita mengamatin. Persoalannya adalah kita itu tidak pernah tahu di mana itu ada singkapan batuan. Kita tidak pernah tahu itu ada di mana singkapan batuan. Bagaimana kita memperoleh singkapan batuan? Yang seringkali yang menjadi alasan ketika kecukupan datanya kurang. Ya. Pada apa. Kalau kalian misalkan sudah ada yang pernah mengutin seminar pemetaan geologi, kakak kelasnya menampilkan data yang tidak meng-cover jarah penelitiannya dengan baik. Sebenarnya problem utamanya itu adalah tidak memahami yang di kuliah sebelumnya saya mengajarkan tentang resolusi data. Memahami apakah data itu, bagaimana caranya terpetakan. Ingat ya, bagaimana caranya terpetakan. Jadi yang di lapangan itu harus dipetakan. Harus dituliskan di dalam peta. Di mana itu kita melakukan observasi lapangan pada singkapan-singkapan ya. Yang kita bisa predik keberadaannya. Jadi sebelum kita ke lapangan, kadangkala kita sudah ya atau melakukan persiapan dengan memiliki peta, topografi, foto udara. Kalau tidak ada foto udara, kita coba masuk pakai citra. Pakai citra. Kemudian, kalau kita sudah melakukan pementahan dengan analisis topografi atau analisis menggunakan citra, image chart mapping, maka ke lapangan itu adalah verifikasi. Jadi, field ground check. Jadi kita melakukan pengecekan lapangan saja untuk membuktikan data-data kritis yang sudah kita lihat di citra, kita interpretasi di peta-peta topografi. Kamu sudah belajar tentang rapat kontur. Renggangnya kontur ya. Artinya, apa itu? Kalau kita sudah belajar tentang rapat renggangnya kontur. Ada yang mau berpendapat? Kemiringannya. Jadi kalau kita dapatkan kontur rapat berubah menjadi kontur renggang, artinya apa? Ada perubahan elevasi yang secara mendadak gitu, Pak. Perubahan elevasi. Maksud Pak Budi itu, misalkan ini, ini adalah kontur nih. Kontur. Oke, artinya apa? Artinya apa? Ada beda rapat di sini, Pak. Ada beda kerapatan, Pak. Di sini kan beda kerapatan, kan? Betul nggak? Iya, Pak. Ada beda kerapatan. Kalau kamu melihat beda kerapatan itu, kamu bayangin kamu buat penampang. Kamu buat penampang. Kalau kamu buat penampang A, Aksen, kamu melihat cara melihatnya seperti ini. Maka kamu akan dapatkan, ini misalkan ini penampangnya. Kamu akan dapatkan bagaimana? Bentuknya begini. Kemudian bentuknya. Bentuknya begini. Landai, kemudian. Titik ini adalah titik di sini. Artinya apa di sini? Artinya apa di sini? Apa kira-kira artinya? Ada satu anomali itu, Pak. Perubahan, Pak. Perubahan apa? Bisa juga dengan bentuk morfologinya, Pak. Dari peralihan dari flat misalnya, atau ke... Apa? Gitu. Jadi itu artinya ada tekukan lereng. Brick of slope. Siapa yang bertanggung jawab proses erosi, atau proses besarnya adalah denudasional, dia yang bertanggung jawab membuat tekukan lereng. Jadi, di situ kita lihat ada brick of slope. Jadi di situ adalah, atau saya sering bilangnya sebagai boss. Ini tekukannya. Jadi tekukan lereng ini, itu kita sebut sebagai brick of slope. Memahaminya begitu. Berarti ada perubahan-perubahan yang demikian. Itu adalah data kritis. Enggak mungkin. Morfologi itu bisa menekuk seperti itu, kalau tidak ada beda litologinya. Di mana batas kontak? Kemarin kita sudah ketika menjelaskan tentang resolusi data, kan? Ketika sebelumnya Pak Budi bilang, ada satuan batuan A dan B. Terus gimana cara menentukannya, batasnya di lapangan? Harus kita tentukan di lapangan. Gak boleh di rumah. Gak boleh di camp. Tapi di lapangan. Masa misalkan, formasi talang akar dan formasi batu raja. Gak ketemu di lapangan? Gak mungkin. Karena gak dicari. Nah, jadi kemampuan kita, geologis itu, mencari batas kontak sebagai bukti. Karena dia gak pernah nunjukin. Misalkan, Fadli, eh Fadli, kamu jangan ngacir ke sana. Berhenti di sini. Ini saya kontak. Gak mungkin toh. Di lapangan. Di lapangan tuh, saya sering bilang di kelas-kelas sebelumnya, ya, kalau kita membaca batuan, kita mendapat informasi sesuai dengan apa isi paradigma sains yang ada di kepala kita. Kamu gak ngerti litologi? Batuan ya, secara keseluruhan. Kamu gak ngerti struktur? Kamu gak mempahami perubahan fenomena morfologi? Jadi kamu ke lapangan sebagai seorang pelancong. Nah, bukan seorang geologis. Gak ngerti. Problemnya di situ. Problemnya di situ. Dimana dia singkapannya? Di lereng-lereng terjal. Di bukit yang dipotong jalan dan rel kereta api. Ada paritan atau sodetan pada bekas-bekas lereng longsor atau tebing yang dipotong aliran sungai. Jadi pada tebing yang dipotong oleh aliran sungai. Jadi ketika kita ke lapangan, ya, ini pengalaman. Jadi, ada jalan, ya, lalu kadang-kadang mahasiswa itu memandang bahwa singkapan itu ya bukit, tebing besar, begitu ya. Tadi disebutkan ada paritan. Ya. Jadi, di Sijunjung ketika field checking, ya, bimbingan saya di Sijunjung, Sumatera Barat. Lalu, pas di jalan hot mic panas, mereka jalan saja. Saya bilang berhenti. Ini punya siapa? Coupling siapa? Ada data nggak? Nggak ada data, Pak. Kenapa nggak ada data? Nggak ada singkapannya, Pak. Kamu tahu kalau jalan, kalau jalan itu, kalau kita punya jalan, ini jalan. Ketika hujan, ya, ketika hujan, aliran air yang di asfal ini dia akan lari. Kelihat, lihat apa? Lihat kemiringannya. Kemudian di sini, itu akan terbentuk paritan. Nah, seharusnya, kualitas jalan di Indonesia kan sering rusak. Itu kita lihat di Sumatera itu jalannya sering rusak. kenapa? Tidak dibuat paritan. Ada juga paritan alami, karena mereka nggak buat yang buat jalan ini. Paritan. Dia masuk ke sini. Dia buat, jadi alirannya itu, saya kasih warna biru aja alirannya. ini aliran. Jadi kalau digambarkan seperti ini, apa artinya? Ada apa di parit itu? Amsal ada apa di parit ini? Ada ini Pak, material yang mengalir, material yang mengalir. Ada aliran air. Kalau ada aliran air, artinya apa? Ada gerusan Pak. Ada gerusan. Nah, ada gerusan, ada erosi. Berarti ada, kalau ada erosi, berarti ada yang dibuka. Kalau ada erosi, ada yang dibuka. Di sini nih, ada yang dibuka. Aliran. Tadi kan aliran, kamu lihat, kamu suruh dilihat di parit. Aliran air. di parit. Kadang-kadang, mahasiswa menyepelekan parit-parit alamiah, yang terbentuk. Apalagi kalau parit-paritnya sudah di apa? Dibuat beton. Tapi lihat dulu, paritnya itu di beton, kan cuma kiri-kanannya. Bawahnya kan belum tentu di beton. Dia bisa jadi, yang bagian dasarnya itu adalah, tidak di beton. Dia terus hanya dibatasi, sisi kelihatan supaya manis. Tapi bawahnya enggak. Kamu lihat parit-parit. Kadang-kadang, dia terisi air terus, kadang-kadang enggak. Yang kadang-kadang tidak, itu yang sering bermanfaat. Kenapa? Karena torehan pada musim hujan, dikupas, dikupas, dibuka terus. Nah itu. Jadi itu contoh ya. Contoh. Bagaimana cara menemukan singkapan. Saya lupa minggu lalu, atau beberapa waktu yang lalu, ketika kita kuliah bareng itu, saya bilang, bagaimana saya menemukan lapangan, saya menemukan lapangan air batu dan sukomoro. Modalnya saya bilang, saya cuma buka peta geologi. Saya lihat di situ adalah talang akar yang paling tua. Ada anti-klin di sana. Kalau dia talang akar, kalau dapat pasiran. Sementara kita di kota Palembang ini adalah rawa. Flatplain area pasti butuh. Karena kita tahu kota Palembang itu timbunan semua. Dari mana? Salah satunya dari situ. Makanya Pak Budi cuma modelnya peta itu. Di mana posisi talang akar, di situ saya tanya. Saya suruh mahasiswa, saya bilang, kamu turun, tanya ke mahasiswa, saya tanya ke masyarakat, itu ada penjual gorengan, tanyakan, di mana di sini ada gelian tanah. Cuma gitu dong. Oh ini Pak, di jalan sini masuknya di sini. Masuk saya akhirnya masuk ke arah sungai Rengit, air batu, ketemu tuh, ada gelian-gelian tanah. Contoh, contoh. Jadi ketika kamu melakukan pemerintahan, tanya tuh dengan masyarakat tempat. Pak di sana, di mana, di sini, di daerah ini, di desa ini, di mana begitu, masyarakat menggali-gali tanah, menambang-nambang. Ya ini tambang rakyat ya, tambang rakyat. Lain halnya kalau ada, memang adalah kawasan tambang. Itu pasti terbuka. Itu surganya data, kalau ada tambang. Seperti itu. Atau daerah kita adalah daerah yang seringkali, atau morfologinya, atau bukan morfologinya, tinggi, tanya, Pak, di sini daerah yang sering longsor, di mana? Datang di situ. Masalahnya, Pak Budi belum pernah dapat presentasi data, data di daerah longsor. Hanya yang digambarkan adalah longsornya, tebing longsornya, untuk data informasi proses geomorphic. Nanti ketika menginterpretasi. Tidak. Kita itu, kan, yang meng-cover permukaan bumi kita, ini kan kebanyakan batuan sediment. 3 per 4, atau 75 persennya data batuan sediment. Tetapi ini juga sudah, ketika muncul di permukaan, mengalami apa? Pelapukan. Apalagi Indonesia, surah hujannya tinggi. Pelapukan mekanis atau fisik. Belah, 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 begitu. Ditambah dengan hujan, air, maka dekomposisi berkembang sangat pesat. Makanya banyak berubah batuan cepat menjadi lempungan. Begitu. Nah, kalau longsor, itu artinya sebenarnya ketika proses alam mencapai kestimbangan baru dengan longsor, itu ada data. Makanya di kuliah geomorphologi, Pak Budi sudah mengajarin, kan, adanya core stone, ya, ketika kita bicara tentang soil profile, ada core stone, kan, dari regolith itu sampai horse rock-nya, kita dapatkan core stone. Di antara lapukan batuan itu, kita bisa kenali dari soil-nya, dari tanah-nya, kita bisa coba kenali ada core stone-nya. fragmental yang tersisa karena pelapukan. Itu kata kunci untuk menentukan batuan. Di situ gimana caranya? Iya. Core stone-nya itu untuk interpretasi kita bahwa batuannya apa. Kan kita nggak bilang pemetaan soil, kita bukan pedologis, kan, bukan ahli tanah, kita memetakan pozolik gitu jenis tanah. Enggak. Yang kita petakan batuannya. Jadi soil itu batuannya apa sebenarnya? Kan kita nggak pernah gambarin soil. Padahal semua soil lah. Kamu bilangnya nggak ada data. Nggak ada data. Padahal itu tadi, core stone tadi ada data untuk menjelaskan berbatuannya apa. Ya. Jadi suatu saat kamu tahu kan baru angkatan 13 baru selesai kemarin-kemarin ini kan? Semester kemarin ini. Itu di paksa. Paksa selesai. ada cerita yang sampai itu berlaku bagi kalian. Begitu ke lapangan, masjid wajah geologis itu nggak peti. Kenapa? Dia bilang gini, saya bingung, Pak. Apa yang harus saya lakukan di lapangan? saya bingung, Pak. Saya mau melakukan apa? Saya bingung, Pak. Apa yang mau saya lihat? Apa yang mau saya catat? Saya nggak ngerti. Nah itu. Kamu ke lapangan sendiri. Syukur-syukur ada teman sebelah kapling mau nemani. Kalau nggak kamu ngajak porter masyarakat setempat kamu bayar. Syukur-syukur kalau pergaulan gratisan. Kamu nanggung makan aja. Karena gaul. Jadi nggak bisa. Misalkan kita itu ke lapangan nggak mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya tadi. Kenapa? Karena kita bilang nggak ada data. Kita bingung. Nah sebenarnya kunci yang utama itu adalah di sini letaknya. Kita tidak memahami bagaimana caranya kita mencari data ya kita nggak bisa dapatkan apa-apa. Kita nggak bisa dapatkan apa-apa. Kebayang ya. Kebayang ya. Kebayang ya. Jangan sampai kamu ke lapangan bingung. Terus juga jangan sampai kita ke lapangan cuma kita bilang begini. Ya sekarang kita memunyusuri sungai apa. Bukan begitu. Tapi kita bilang saya hari ini memunyusuri sungai A karena saya akan dapat data ini, data ini, data ini. Artinya apa? Kita sudah melakukan persiapan pendahuluan. Jadi menentukan rencana lintasan itu adalah tugas kita sebelum menentukan rencana lintasan itu adalah tugas kita sebelum kita ke lapangan. Tadi kita bilang ada di tebing, pinggir jalan. Ini saja kalau serasanya ya. Ranting-ranting dan daun-daun kering ini menutupi penuh. Belum tentu kamu bilang ini ada singkapan. Apalagi yang gak mau kotor-kotor buka-buka data. Gak buka-buka singkapan. Kita mau dapatkan Bedrock River bukan Aluvial River. Kalau Aluvial River kamu gak dapat data. Tapi kalau ini adalah Bedrock River. Bedrock River artinya aliran sungainya di atas batuan dasar. Ini data. Ini data. Cuma aliran kecil ini. aliran kecil saja. Bukan sungai besar. Ini. Lereng kadang ada galian-galian. Galian-galian sini seperti misalkan galian-galian yang bisa saja disebabkan karena slumping atau kemudian lerengnya ini. Ini adalah galian-galian masyarakat atau misalkan galian-galian hewan. Lubang-lubang seperti ini kadang-kadang membuka data. Kalau di teping-teping sungai ini data. Jadi pertama kali itu adalah bagaimana kamu mendapatkan singkapan. Jadi itu. Bagaimana caranya kamu mendapatkan singkapan. Nah itu harus berstrategi ya. Bagaimana caranya kamu mendapatkan singkapan itu harus berstrategi. enggak bisa enggak. Lalu kalau kita sudah ketemu singkapan nah itu sebagian sudah saya sampaikan kemarin tentang filosofi pemutahan geologi. Bahwa di singkapan itu banyak informasi. Cuma apakah pada singkapan itu kamu bisa dengan maksimal mengambil data. Perlu waktu dan harus dilakukan objektif detil mengamatinya dan harus terorganisir. Banyak informasi. Tapi kalau misalkan kita tidak memahami bagaimana caranya kita misalkan di lapangan di singkapan kita tidak memahami seperti yang Pak Budi sampaikan kita enggak punya paradigma sains untuk memahami singkapan. Tentu kita enggak akan kita enggak akan bisa mendapatkan data. Udah ada singkapan kita enggak maksimal bukanya. Udah ada singkapan kita enggak maksimal mencari data dan informasi yang bisa diberikan oleh singkapan. Kita enggak dapat apa-apa. kita enggak dapat apa-apa. Paham ya jadi disini. Jadi kalau kita enggak mencoba melakukan upaya untuk itu melakukan persiapan pengetahuan kita akan kesulitan terus terang saya dari sekarang harus nakut-nakutin kalian bahwa kalian percuma aja ke lapangan kalau kalian enggak siap. Banyak informasi tapi tidak bisa diambil karena kita enggak tahu. Di situ ada reactivation surface menandakan pengaruh tidal influence tapi kita enggak tahu karena kita enggak tahu bentuk reactivation surface itu seperti apa. Kita lihat crossbedding tapi crossbeddingnya itu ada madrepnya. Kita enggak amatin cuma crossbedding doang dari kejauhan karena silang siurnya itu. Tapi kita tidak mengamati bahwa pada forceatnya itu diendapkan madrep. Ada madrepnya. Padahal itu kunci bahwa itu adalah ada pengaruh pasang surut di situ. Begitu kita enggak tahu kita enggak bisa membaca fenomena disingkapan. Artinya kita enggak bisa mencatat data dengan benar. Itu sebenarnya. Kamu mungkin mencatat itu crossbedding. Iya, tapi crossbeddingnya itu ada madrepnya. Gitu loh. Beda dengan crossbedding biasa. Jadi begitu enggak tidak apa tidak memahami konsep maka kita tidak akan bisa memahami konsep teoretis geologi, kita tidak akan bisa mendapatkan banyak data. jadi geologis itu kuncinya di sana. Geologis itu kuncinya di sana. Kita share kembali. Lalu nggak bisa lihat singkapan kemudian sambil naik motor. Lihat singkapan nggak bisa dengan naik motor. Lihat singkapan oh kayaknya masih batu pasir. Catat batu pasir. Lewat aja. Berhenti sebentar di marking GPS. LP berapa? LP sekian. BPS. LP sekian LP 32 BPS batu pasir. Foto aja. Singkapan nya di foto. Nggak bisa. saya kasih kunci yang nggak ada di buku. Kamu fokus terhadap interpretasi proses itu ketika kamu detil mengamati batu pasir. Ketika mengamati batu pasir kita akan dapatkan banyak sekali seluruh sedimen. Kamu lihat belajar di sedimentologi satigrafi. Kunci nya ada di batu pasir. More ripple, lamination, crossbed, herringbone, saltification, apa aja semua di batu pasir. Kalau lempung, dia gravitasional settling, ngendap sudah energinya nggak ada dia baru mengendap kalau lempung. Kamu bisa bilang arus traksi, carpet traction, kamu bisa bilang turbidite, segala macam. fenomeni itu kamu lihat perubahan-perubahan di batu pasir. Kuncinya di sana. Kalau dapat batu pasir kamu bilang nggak ketemu struktur sedimen. Singkapannya apa? Batu pasir, Pak. Kenapa nggak ada singkapan? Nggak ada data struktur. Ya memang nggak ketemu, Pak. Kalau kamu pergi ke air batu, kalau kamu pergi ke air batu, kamu dapatkan tebing, lihat, tebingnya itu diselimuti oleh apa? Karena yang di bagian utara itu, dia air batu. Kalau kita dekatin, itu diselimuti oleh apa? Oleh guguran dari atas yang menyelimuti menjadi film. Quoted ya. Menyelimuti. Jadi, tebingnya itu diselimuti. makanya sedimentologi harus bawa apa? Kalau ke lapangan? Ada scrap. Ya, ada scrap. Dibuka. Harus rajin dibuka. Begitu kita nggak buka, nggak tahu ada perubahan, kita bilang sama aja. Iya, sama aja dari atas itu fine sand itu yang nutupin tebing-tebing. Lalu kita bilang itu fine sand semua. Coba kamu buka fine sand-nya yang menutupi itu. dibuka. Kamu udah berubah. Kita nggak bisa cerita interpretasi proses di situ. Lalu kemudian singkapan, data singkapan. Kamu di lapangan ketemu fracture. Ketemu fracture. Oh, kedudukan. Kedudukan. Lalu kamu nggak paham tentang Anderson ya. Prinsip of Anderson tentang deformasi. sigma 1, sigma 2, sigma 3 hubungannya dengan conjugation fracture dan ascension atau tension fracture. Kamu di lapangan ketemu fracture ukur-ukur-ukur-ukur-ukur semua bidangnya. Baru sampai di camp, baru interpretasi tegasan utama maksimumnya intermediate minimum di mana. Benar cara gitu? Salah. Salah. di lapangan begitu kamu dapat conjugate shear fracture conjugate shear fracture begitu dapat conjugate shear fracture kalau kita dapatkan Anderson seperti ini ya. Ada tegasan ini namanya conjugate shear fracture ini ada teman-temannya ada teman-temannya di lapangan. Kalau kamu belajar model di kelas itu cuma satu saja. Ini shear. Ini shear. Ya. Bisa ini shear 1. Ini shear 2. Ya. Ini shear 2 yang ini. yang ini. Begitu kamu di lapangan ukur ya kamu dapatkan sisi bidang lerengnya di sini. Kamu dapatkan seperti ini. Ya udah tahu ini apa? Sudut lancip. Berarti sudut lancip itu tempatnya sigma 1. Sudut tumpulnya tempatnya sigma 3. sigma 3. Berarti dari arah sini adalah sigma 2. Artinya apa? Artinya sebelum kita masukin data di stereogram di stereografi stereogramnya itu kan tergambar analisis kita kamu pakai software percuma kalau nggak ngerti kamu menjalankan software itu untuk mengkonfirmasi pengamatan di lapangan bahwa sigma satunya vertikal. Makanya seringkali kalau seminar itu oh ini sesar. Ada sesar. Nah sesar itu misalkan ini ini ada sesarnya. Sesarnya. kalau ini menjadi bidang sesar saya ulang yang merah ini menjadi bidang sesar yang merah ini menjadi bidang sesar maka kita akan dapat relatif motionnya misalkan ini begini. Kenapa? Karena ditekan dari sini. Ini sigma 1. Ini yang lemah. Berarti kita akan dapatkan apa? Ini adalah ya kita dapatkan apa? Ini adalah apa? Yang hijau ini adalah apa? Kekar yang polanya sama dengan sesar namanya synthetic fractures. Lalu kita akan dapatkan kekar-kekar ini. Kekar-kekar ini. Yang ini adalah antithetic fractures. Jadi kalau kita dapatkan ada hancuran di sini. Lalu kita dapatkan itu sebagai breksiasi. Di sini ini. Ini hancuran. Hancuran bisa breksiatit. Kalau dia adalah blok yang turun. Kalau dia adalah blok yang turun. Dia adalah blok blok yang turun. Kalau dia adalah blok blok yang turun dari tadi yang ditekan ini. Kalau dia adalah blok yang turun. Kamu bisa dapatkan ini adalah bidang sesarnya. Tapi belum tentu. Bisa saya di sudah tererosi. Ini sudah tererosi. Sudah tererosi. ini hilang. Orang harus tahu nanti ada sleeping side-nya. Ada gores-garisnya dulu baru tahu. Dia sleep-nya kemana. Tidak harus begini. Tapi kita tahu dari antitetiknya. Sudut lancip ini jadi kunci untuk menentukan arah dari pergeseran. tahu di lapangan persoalannya sebagian mahasiswa itu menentukan sesarnya begini. Oh Pak saya tidak ketemu bidang sesarnya. Saya hanya berdasarkan dari data apa? Data kekar untuk menentukan interpretasi sesarnya. Oh ini tidak bisa. jadi cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang salah. Jadi cara-cara itu adalah cara-cara yang salah. Paham di sini ya? Jadi kita di lapangan itu bukan nunggu nanti interpretasinya sudah sampai di camp. Enggak. Kita justru sudah menginterpretasi itu ketika di lapangan. Makanya perubahan dari satu LP ke LP ke-2 LP ke-3 di dalam perjalanannya kita sudah bisa harus menghubungkan di benak kita. Kita oret-orek di buku catatan. Makanya buku catatannya itu untuk merekonstruksi lintasan kita satu hari itu. Caranya begitu. Baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Baiklah saya akan memulai mata kuliah pengenalan geologi lapangan. Jadi mata kuliah geologi lapangan ini aspek pentingnya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan pergiatan geologi lapangan dengan baik. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita melakukan prosedur prosedur kegiatan lapangan dengan baik. Di lapangan bisa disaksikan di sini di file-nya di lapangan itu hal yang paling penting sebenarnya adalah kita melakukan observasi lapangan kemudian melakukan interpretasi singkapan membuat catatan menggambar singkapannya mendokumentasikannya mengukur strike dan dip-nya mengukur kedudukan lainnya misalkan ada struktur-struktur garis memperoleh mengumpulkan fosil mengumpulkan sampel batuan ini hal penting dan hal yang paling penting kadangkala adalah mahasiswa itu seringkali tidak memahami bahwa kita kelapangan itu adalah upaya melakukan pembuktian kita kelapangan itu adalah upaya melakukan pembuktian persoalannya terkadang mahasiswa itu bagi pemula kelapangan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di lapangan dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan di lapangan jadi kalau kita mendapatkan batuan di pinggir jalan kalau kita lihat oh sudah tersingkap kita mengamatin persoalannya adalah kita itu tidak pernah tahu di mana itu ada singkapan batuan kita tidak pernah tahu itu ada di mana singkapan batuan bagaimana kita merempur oleh singkapan batuan seringkali yang menjadi alasan ketika kecukupan datanya kurang kalau kalian misalkan sudah ada yang pernah mengikuti seminar pemetaan geologi kakak kelasnya menampilkan data yang tidak meng-cover jarah penelitiannya dengan baik sebenarnya problem utamanya itu adalah tidak memahami yang di kuliah sebelumnya saya mengajarkan tentang resolusi data memahami apakah data itu bagaimana caranya terpetakan ingat ya bagaimana caranya terpetakan jadi yang di lapangan itu harus dipetakan harus dituliskan di dalam petak dimana itu kita melakukan observasi lapangan pada singkapan-singkapan ya yang kita bisa predik keberadaannya jadi sebelum kita ke lapangan kadang-kala kita sudah ya atau melakukan persiapan dengan memiliki peta topografi foto udara kalau tidak ada foto udara kita coba masuk pakai citra ya pakai citra kemudian kalau kita sudah melakukan pementahan dengan analisis topografi atau analisis menggunakan citra ya image pasar mapping maka ke lapangan itu adalah verifikasi jadi field ground check jadi kita melakukan pengecekan lapangan saja untuk membuktikan data-data kritis yang sudah kita lihat di citra kita interpretasi di peta-peta topografi kamu sudah belajar tentang rapat apa namanya sudah belajar tentang rapat kontur renggangnya kontur ya artinya apa itu kalau kita sudah belajar tentang rapat renggangnya kontur ada yang mau berpendapat kemiringannya jadi kalau kita dapatkan kontur rapat berubah menjadi kontur renggang artinya apa ada perubahan elevasi yang secara mendadak gitu perubahan elevasi ya maksud Pak Budi itu bentar ya oke saya siapin whiteboardnya terlihat ya disini terlihat Pak sudah baik oke misalkan ini ini adalah kontur kontur 4 kontur itu tidak boleh ketemu misalkan seperti ini tiba-tiba kita dapatkan kontur seperti ini oke artinya apa artinya apa ada beda rapat disini ada beda kerapatan disini kan beda kerapatan betul enggak ada beda kerapatan kalau kamu melihat beda kerapatan itu kamu bayangin kamu buat penampang kamu buat penampang kalau kamu buat penampang A kamu melihat cara melihat cara melihatnya seperti ini maka kamu akan dapatkan ini misalkan ini penampangnya kamu akan dapatkan bagaimana bentuknya begini kemudian bentuknya bentuknya begini landai kemudian titik ini adalah titik disini artinya apa disini artinya apa disini apa kira-kira artinya ada satu anomali perubahan perubahan apa bisa juga dengan bentuk morfologinya dari peralihan dari flat misalnya atau ke pintu jadi itu artinya ada tekukan lereng ya break of slope siapa yang bertanggung jawab proses erosi atau proses besarnya adalah denunasional dia yang bertanggung jawab membuat tekukan lereng jadi disitu kita lihat ada break of slope ya jadi disitu adalah ada break of slope saya sering bilangnya sebagai bos ini tekukannya jadi tekukan lereng ini itu kita sebut sebagai break of slope break of slope memahaminya begitu berarti ada perubahan-perubahan yang demikian ya itu adalah data kritis nggak mungkin ya morfologi itu bisa menekuk seperti itu kalau tidak ada beda litologinya dimana batas kontak kemarin kita sudah ketika menjelaskan tentang resolusi data kan ya ketika sebelumnya Pak Budi bilang ada satuan batuan A dan B terus gimana cara menentukannya batasnya di lapangan harus kita tentukan di lapangan nggak boleh di rumah nggak boleh di camp tapi di lapangan masa misalkan formasi talang akar dan formasi batu raja nggak ketemu di lapangan nggak mungkin karena nggak dicari nah jadi kemampuan kita geologis itu ya mencari batas kontak sebagai bukti karena dia nggak pernah nunjukin misalkan Fadli eh Fadli kamu jangan ngacir ke sana berhenti di sini ini saya kontak nggak mungkin di lapangan saya sering bilang di kelas-kelas sebelumnya ya kalau kita membaca batuan kita mendapat informasi sesuai dengan apa isi paradigma sains yang ada di kepala kita kamu nggak ngerti litologi ya batuan ya secara keseluruhan kamu nggak ngerti struktur kamu nggak mempahami perubahan fenomena morfologi jadi kamu ke lapangan sebagai seorang pelancong nah bukan seorang geologis cuma jalan-jalan nggak ngerti problemnya di situ problemnya di situ dimana dia singkapannya di lereng-lereng terjal di bukit yang dipotong jalan dan rel kereta api ada paritan atau sodetan pada bekas-bekas lereng longsor atau tebing yang dipotong aliran sungai ya jadi pada tebing yang dipotong oleh aliran sungai jadi ketika kita ke lapangan ya ini pengalaman jadi ada jalan ya lalu kadang-kala mahasiswa itu memandang bahwa singkapan itu ya bukit tebing besar begitu ya tadi disebutkan ada paritan ya jadi di si junjung ketika field checking ya bimbingan saya di si junjung Sumatera Barat lalu pas di jalan hot mic panas mereka jalan saja saya bilang berhenti ini punya siapa coupling siapa ada data enggak enggak ada data Pak kenapa enggak ada data enggak ada singkapannya Pak kamu tahu kalau jalan ya kalau jalan itu kalau kita punya jalan ya ini jalan ketika hujan ya ketika hujan aliran air yang di aspal ini dia akan lari kelihat 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 kemiringannya kemudian di sini itu akan terbentuk paritan nah paritan alami karena mereka enggak buat yang buat jalan ini paritan dia masuk ke sini ya ya dia buat jadi alirannya itu ya saya kasih warna biru aja alirannya oke ini aliran jadi kalau digambarkan seperti ini apa artinya ada apa di parit itu Amsal ada apa di parit ini ada ini Pak material yang mengalir material sedimen yang mengalir ada ada aliran air kalau ada aliran air artinya apa ada gerusan ada gerusan nah ada gerusan ada erosi berarti ada kalau ada erosi berarti ada yang dibuka ya kalau ada erosi ada yang dibuka di sini nih ada yang dibuka aliran tadi kan aliran kamu lihat suruh dilihat di parit aliran air di parit kadangkala mahasiswa menyepelekan parit-parit alamiah ya yang terbentuk ya apalagi kalau parit-paritnya udah dia dibuat beton tapi lihat dulu paritnya itu dibeton kan cuma kiri-kanannya bawahnya kan belum tentu dibeton dia bisa jadi yang bagian dasarnya itu adalah tidak dibeton dia terus hanya dibatasi sisi kelihatan supaya manis tapi bawahnya enggak kamu lihat parit-parit ya kadangkala dia terisi air terus kadangkala enggak yang kadangkala tidak itu yang sering bermanfaat kenapa karena torehan pada musim hujan dikupas dikupas dibuka terus nah itu jadi itu contoh ya contoh bagaimana cara menemukan singkapan saya lupa minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu ketika kita kuliah bareng itu saya bilang bagaimana saya menemukan lapangan saya menemukan lapangan air batu dan Sukomoro modalnya saya bilang saya cuma buka peta geologi saya lihat disitu adalah talang akar yang paling tua ada anti-clean disana kalau dia talang akar kalau dapat pasiran sementara kita di kota Palembang ini adalah rawa flatline area pasti butuh karena kita tahu kota Palembang itu timbunan semua dari mana salah satunya dari situ makanya Pak Budi cuma modelnya peta itu dimana posisi talang akar disitu saya tanya saya suruh mahasiswa saya bilang kamu turun tanya ke mahasiswa tanya ke masyarakat itu ada penjual gorengan tanyakan dimana disini ada galian tanah semua gitu oh ini Pak di jalan sini masuknya disini ya masuk saya akhirnya masuk ke arah sungai Renggit ya air batu ketemu tuh ada galian-galian tanah contoh contoh jadi ketika kamu melakukan pemerintahan tanya tuh dengan masyarakat tempat Pak disana dimana disini di daerah ini di desa ini dimana begitu masyarakat menggali-gali tanah menambang-nambang ya ini tambang rakyat ya tambang rakyat lain halnya kalau ada memang adalah kawasan tambang ya itu pasti terbuka itu surganya data kalau ada tambang seperti itu atau daerah kita adalah daerah yang seringkali atau morfologinya atau bukan morfologinya tinggi tanya Pak disini daerah yang sering longsor dimana datang disitu masalahnya Pak Budi belum pernah dapat presentasi data data di daerah longsor ya hanya yang digambarkan adalah longsornya tapi longsornya untuk data informasi proses geomorphic ya nanti ketika menginterpatasi tidak kita itu kan yang meng-cover permukaan bumi kita ini kan kebanyakan batuan sedimen 3 per 4 atau 75 persennya data batuan sedimen tetapi ini juga sudah ketika muncul di permukaan mengalami apa pelapukan gitu apalagi Indonesia curah hujannya tinggi pelapukan mekanis atau fisik ya belah 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 gitu ditambah dengan hujan air maka dekomposisi berkembang sangat pesat makanya banyak berubah batuan cepat menjadi lempungan begitu nah kalau longsor itu artinya sebenarnya ketika proses alam mencapai kestimbangan baru dengan longsor itu ada data makanya di kuliah geomorphologi Pak Budi udah ngajarin kan adanya core stone ketika kita bicara tentang soil profile ada core stone kan dari regolith itu sampai horse rock nya kita dapatkan core stone diantara lapukan batuan itu kita bisa kenali dari soil nya dari tanahnya kita bisa coba kenali ada core stone nya fragmental yang tersisa karena pelapukan itu kata kunci untuk menentukan batuan disitu gimana caranya iya core stone nya itu untuk interpretasi kita bahwa batuannya apa kan kita gak bilang pemetaan soil kita bukan pedologis kan bukan ahli tanah kita memetakan pozolik jenis tanah enggak yang kita petakan batuannya jadi soil itu batuannya apa sebenarnya karena kita gak pernah gambarin soil padahal semua soil kamu bilangnya gak ada data gak ada data padahal tadi core stone tadi ada data untuk menjelaskan batuannya apa jadi suatu saat ada cerita yang sampai itu berlaku bagi kalian begitu ke lapangan masjid geologis itu gak pete kenapa dia bilang gini saya bingung pak apa yang harus saya lakukan di lapangan saya bingung pak saya mau melakukan apa saya bingung pak apa yang mau saya lihat apa yang mau saya catat saya gak ngerti kamu ke lapangan sendiri syukur-syukur ada teman sebelah kapling mau nemani kalau enggak kamu ngajak porter masyarakat setempat kamu bayar syukur-syukur kalau pergaulan gratisan kamu nanggung makan aja karena gaul jadi enggak enggak bisa misalkan kita itu ke lapangan enggak mengerti apa yang harus kita lakukan ya tadi kenapa karena kita bilang enggak ada data kita bingung nah sebenarnya kunci yang utama itu adalah disini letaknya jadi kalau kita enggak kita tidak memahami bagaimana caranya kita mencari data ya kita enggak bisa dapatkan apa-apa kita enggak bisa dapatkan apa-apa kebayang ya kebayang ya kebayang ya jangan sampai kamu ke lapangan bingung terus juga jangan sampai kita ke lapangan cuma kita bilang begini ya sekarang kita mau menyusuri sungai tapi kita bilang saya hari ini mau menyusuri sungai A karena saya akan dapat data ini data ini data ini artinya apa kita sudah melakukan apa persiapan pendahuluan jadi menentukan rencana lintasan itu adalah tugas kita sebelum ya menentukan rencana lintasan itu adalah tugas kita sebelum kita ke lapangan tadi kita bilang ada di tebing pinggir jalan ini saja kalau serasanya ya ranting-ranting dan apa daun-daun kering ini menutupi penuh belum tentu kamu bilang ini ada singkapan apalagi yang enggak mau kotor-kotor buka-buka data enggak buka-buka singkapan kita mau dapatkan bedrock river bukan aluvial river kalau aluvial river kamu enggak dapat data tapi kalau ini adalah bedrock river bedrock river artinya aliran sungainya di atas batuan dasar ini data ini data cuma aliran kecil ini aliran kecil saja bukan sungai besar ini lereng kadang ada galian-galian galian-galian sini seperti misalkan galian-galian yang bisa saja disebabkan karena slumping atau kemudian lerengnya ini ini adalah galian-galian masyarakat atau misalkan galian-galian hewan rumah-rumah landak lubang-lubang seperti ini kadang-kadang membuka data kalau di teping-teping sungai ini data jadi pertama kali itu adalah bagaimana kamu mendapatkan singkapan bagaimana caranya kamu mendapatkan singkapan nah itu harus berstrategi bagaimana caranya kamu mendapatkan singkapan itu harus berstrategi gak bisa gak lalu kalau kita sudah ketemu singkapan nah itu sebagian sudah saya sampaikan kemarin tentang filosofi pemutahan geologi bahwa di singkapan itu banyak informasi ya cuma apakah pada singkapan itu kamu bisa dengan maksimal mengambil data ya perlu waktu dan harus dilakukan objektif ya detil mengamatinya dan harus terorganisir banyak informasi tapi kalau misalkan kita tidak memahami bagaimana caranya kita misalkan di lapangan di singkapan kita tidak memahami seperti yang Pak Budi sampaikan kita gak punya paradigma sains untuk memahami singkapan tentu kita gak akan apa kita gak akan bisa mendapatkan data ya udah ada singkapan kita gak maksimal bukanya udah ada singkapan kita gak maksimal mencari data dan informasi yang bisa diberikan oleh singkapan kita gak dapat apa-apa gitu ya kita gak dapat apa-apa paham ya jadi disini jadi kalau kita gak mencoba melakukan upaya untuk itu ya melakukan persiapan pengetahuan ya kita akan kesulitan ya terus terang saya dari sekarang harus nakut-nakutin kalian ya bahwa kalian percuma aja ke lapangan kalau kalian gak siap ya gak siap ya banyak informasi tapi tidak bisa diambil karena kita gak tahu ya disitu ada ya reactivation surface menandakan pengaruh tidal influence tapi kita gak tahu karena kita gak tahu bentuk reactivation surface itu seperti apa gitu ya kita lihat crossbedding tapi crossbeddingnya itu ada madrepnya kita gak ngamatin cuma crossbedding doang dari kejauhan karena silang siurnya itu tapi kita tidak tidak mengamati ini bahwa pada pada forsetnya itu diindapkan madrep ya ada madrepnya padahal itu kunci bahwa itu adalah ada pengaruh pasang surut disitu ya begitu kita gak tahu kita kita gak bisa membaca fenomena disingkapan artinya kita gak bisa mencatat data dengan benar itu sebenarnya kamu mungkin mencatat itu crossbedding iya tapi crossbeddingnya itu ada madrepnya gitu loh beda dengan crossbedding yang biasa begitu ya jadi begitu enggak tidak apa tidak memahami konsep ya maka kita kita tidak akan bisa memahami konsep teoritis geologi kita tidak akan bisa mendapatkan banyak data ya jadi geologis itu kuncinya disana ya geologis itu kuncinya disana saya share kembali ya lalu gak bisa lihat singkapan kemudian sambil naik motor ya lihat singkapan gak bisa dengan naik motor lihat singkapan ya oh kayaknya masih batu pasir catat batu pasir reng lewat aja berhenti sebentar di marking GPS ya LP berapa LP sekian GPS ya Allah LP sekian LP 32 GPS batu pasir foto aja slok 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 gak bisa saya kasih kunci yang gak ada di buku ya kamu fokus terhadap interpretasi proses itu ketika itu ketika detil mengamati batu pasir ya ketika mengamati batu pasir kita akan dapatkan banyak sekali seluruh sedimen kamu lihat ya lihat belajar di sedimentologi satigrafi itu kuncinya ada di batu pasir ya mau ripple lamination ya crossbed herringbone certification mau apa aja semua di batu pasir ya kalau lompung ya gravitational settling ngendap sudah energinya gak ada dia baru mengendap kalau lompung ya kamu bisa bilang arus traksi ya carpet traction ya kamu bisa bilang turbidite segala macam ya fenemone itu kamu lihat perubahan-perubahan di batu pasir kuncinya di sana kalau dapat batu pasir kamu bilang gak ketemu struktur sedimen itu singkapannya apa batu pasir kenapa gak ada singkapan gak ada data struktur ya memang gak ketemu pak kalau kamu pergi ke air batu ya kalau kamu pergi ke air batu kamu dapatkan tebing lihat tebingnya itu diselimuti oleh apa karena yang di bagian utara itu di air batu kalau kita dekatin itu diselimuti oleh apa oleh guguran dari atas yang menyelimuti menjadi film potit ya menyelimuti jadi tebingnya itu diselimuti makanya sedimentologi harus bawa apa kalau ke lapangan ya ada scrap dibuka harus rajin dibuka begitu kita gak buka gak tahu ada perubahan kita bilang oh sama aja ya sama aja dari atas itu fine sand itu yang nutupin tebing-tebing ya lalu kita bilang itu fine sand semua coba kamu buka fine sandnya yang menutupi itu dibuka kau udah berubah kita gak bisa cerita interpretasi proses disitu ya lalu kemudian singkapan data singkapan kamu di lapangan ketemu fracture ketemu fracture oh kedudukan ya kedudukan lalu kamu gak paham tentang Anderson ya prinsip of Anderson tentang deformasi ya sigma 1 sigma 2 sigma 3 hubungannya dengan konjugator fracture dan ascension atau tension fracture ya kamu di lapangan ketemu fracture ukur-ukur ukur-ukur semua bidangnya baru sampai di camp baru interpretasi tegasan utama maksimumnya intermediate minimum dimana benar cara gitu salah salah di lapangan begitu kamu dapat conjugate shear fracture conjugate shear fracture begitu dapat conjugate shear fracture kalau kita dapatkan Henderson seperti ini ada tegasan ini namanya conjugate shear fracture ini ada teman-temannya ada teman-temannya di lapangan kalau kamu belajar model di kelas itu cuma satu saja ini shear ini shear bisa ini shear 1 ini shear 2 ini shear 2 yang ini yang ini begitu kamu di lapangan ukur kamu dapatkan sisi bidang lerengnya di sini kamu dapatkan seperti ini ya sudah tahu ini apa sudut lancip berarti sudut lancip itu tempatnya sigma 1 sudut tumpulnya tempatnya sigma 3 berarti dari arah sini adalah sigma 2 artinya apa artinya sebelum kita masukin data di stereogram di stereografi stereogramnya itu kan tergambar analisis kita kamu pakai software percuma kalau gak ngerti kamu menjalankan software itu untuk mengkonfirmasi pengamat di lapangan bahwa sigma 1 nya vertikal makanya seringkali kalau seminar itu oh ini sesar ada sesar 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 itu misalkan ini ini ada sesarnya sesarnya kalau ini menjadi bidang sesar saya pulang yang merah ini menjadi bidang sesar yang merah ini menjadi bidang sesar maka kita akan dapat relatif motionnya misalkan ini begini kenapa? karena ditekan dari sini ini sigma 1 ini yang lemah berarti kita akan dapatkan apa? ini adalah ya kita dapatkan apa? ini adalah apa? yang hijau ini adalah apa? kekar yang polanya sama dengan sesar namanya synthetic fractures lalu kita akan dapatkan kekar-kekar ini kekar-kekar ini yang ini adalah antithetic fractures jadi kalau kita dapatkan ada hancuran di sini lalu kita dapatkan itu sebagai breksiasi di sini ini sorry ini hancuran hancuran bisa beresiatit kalau dia adalah blok yang turun kalau dia adalah blok yang turun dia adalah blok blok yang turun kalau dia adalah blok blok yang turun dari tadi yang ditekan ini kalau dia adalah blok yang turun kamu bisa dapatkan ini adalah bidang sesarnya tapi belum tentu bisa jadi Sudah tererosi Ini hilang Orang harus tahu nanti ada Slipen side-nya Ada gores garisnya dulu baru tahu Dia slipnya kemana Tidak harus begini Tapi kita tahu dari antitetiknya Sudut lancip ini jadi kunci Untuk menentukan Arah dari Pergeseran Tahu di lapangan Persoalannya sebagian Mahasiswa itu Menentukan sesarnya begini Oh Pak saya tidak ketemu bidang sesarnya Saya hanya berdasarkan dari data Data kekar Untuk menentukan Interpretasi sesarnya Oh ini tidak bisa Jadi cara-cara seperti itu Adalah cara-cara yang salah Jadi cara-cara itu adalah Cara-cara yang salah Paham disini ya Jadi kita di lapangan itu Bukan nunggu nanti Interpretasinya sudah disampai di camp Enggak Kita justru sudah Sudah menginterpretasi itu Ketika di lapangan Makanya perubahan dari Satu LP ke LP kedua LP ketiga Di dalam perjalanannya Kita sudah bisa harus Menghubungkan di benak kita Kita orek-orek di buku catatan Makanya buku catatannya itu Untuk merekonstruksi Lintasan kita satu hari itu Terima kasih telah menonton!